Selamat datang kembali di Sentry's ID, Your Lifestyle Provokator. Hai Sep, hari ini setelah rangkaian panjang, kita nggak pernah update. Jadi kalau kalian pengen ngeliat update kita yang lain, langsung aja di deskripsi itu ada YouTube channel kita satunya, di situ kita sering update, meskipun bukan handphone. Hari ini kita kedatangan sebuah handphone ya, handphone 2 jutaan yang mengguncang dunia. Why mengguncang dunia? Karena dia 2 jutaan ya. Nearby 3 juta, but ini masih tergolong 2 jutaan. Ya, ini adalah Samsung A15. Jadi A15 hadir ya, dengan sebuah konsep yang sangat menarik. Di sini ada 2 warna ya, bukan 2 warna, 2 varian. A15 biasa dan A15 5G. Yang kita review yang 5G aja kali ya. Unik dan menarik ya, karena warnanya itu banyak banget variannya ya. Kalau saya sih paling suka sama yang ini. Ini warna yang menurut saya, wow ya. Katanya anak sekarang itu apa? Skeena ya. Ini skeena banget ya. Warna-warnanya itu pastel ya. Terus, dia punya sesuatu juga yang tergolong unik ya di sini. Unik kenapa? Karena harganya murah. Speknya juga bagus ya. Di sini kita langsung lihat aja. Yang kuning ini adalah A15 biasa dan yang biru ini adalah A15 yang 5G. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita nyalain dia. Nah, jadi ini adalah tampilan layarnya ya. Jadi kalau kita lihat, di sini sesuai dengan beberapa rumor ya. Dia ada sedikit screen delay yang bisa kalian atasin dengan menginstall sebuah aplikasi yang tentu saja itu bisa membantu kalian semua. Jadi tinggal di-install aja. Itu pun hanya jika kalian punya sensitivitas layar yang cukup ekstrim ya. Kalau enggak ya, menurut saya masih oke-oke aja. Dengan layar Super AMOLED. Nah, ini menarik. 2 jutaan Super AMOLED 90Hz. Dia itu bisa menghasilkan layar kualitasnya itu cukup tajam dan cukup bagus. Dengan ukuran 6,5 inch ya. 6,5 inch itu kalau kalian palming itu dibuat main game, enak banget. Dan dia punya kerapatan itu 396 ppi. Berasa kayak handphone-handphone high-end gitu lah. Tipis-tipis. Meskipun harganya 2 jutaan, sob. Ini menarik banget. Kalau kita ngomongin layar yang bagus, handphone ini juga sudah ditunjang dengan CPU yang bagus. CPU-nya dia sudah octa-core. GPU-nya Mali-G57MC seri yang kedua. Untuk kamera belakang, di sini ada 3 kamera ya. 50 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel. 3 kamera ini punya fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama untuk mengatur wide. Jadi wide itu 50 megapiksel di kamera utama. 5 megapiksel untuk tambahan ultra-wide-nya dia. Dan 2 megapiksel untuk makronya dia. Jadi bisa kebayang kalau hasil kameranya ini juga nggak burik-burik amat ya. Jadi sudah pasti bagus, dan dia juga pasti punya komposisi yang sangat bagus. Di kamera depan, dia sudah mengusung lensa 13 megapiksel yang membuat foto tampilan depannya dia pun juga tajam dan bagus. Baik kamera depan dan kamera belakang, punya kemampuan 1080p 30fps untuk video HD recording. Speknya juga sudah mumpunin, harganya juga sudah cukup bagus ya. Dia ditunjang lagi dengan kapasitas baterai ya. Dengan desain semungil ini ya, tidak terlalu besar ya. Untuk ukuran handphone di kantong ini adalah ukuran handphone yang cukup wajar. Dia menggunakan baterai 5000 mAh. Yang mana itu bakalan cukup banget buat kalian semua jadiin dia sebagai daily driver. Apalagi dengan harga di bawah 3 jutaan ya, 2 jutaan. Tentu saja semua orang bakalan bisa affordable. Jadi ini handphone yang terjangkau dan cukup menarik. Sehingga nggak salah juga kalau handphone ini dikatakan sebagai game changer di ring harga 2 jutaan. Kenapa? Karena kalian bisa memproduksi konten dengan baik. Kalian bisa melakukan editing video dengan baik. Kalian juga bisa melakukan banyak hal dengan lebih baik. Dari tadi kita sudah ngebahas masalah advantages. Sekarang disadvantagesnya atau kerugiannya dia apa? Dia itu tidak dibekali dengan gyroscope. Apa fungsinya gyroscope? Nah, buat kalian semua yang bermain game yang suka bergoyang-goyang begini ya. Ini akan sulit karena date and gyro-nya dia itu tidak dibekali. Dan yang paling terasa adalah pada saat kalian membuat video. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin gyroscope. Gyroscope itu adalah sebuah sensor yang mengakomodir masalah alti. Ya, altimetrik ya. Jadi altimeter. Di situ banyak banget fungsinya untuk menganalisa posisi pergerakan handphone secara 3 dimensi. Kalau itu tidak ada, otomatis pengenalannya juga akan kurang. Dan tentu saja untuk video stabilizer-nya nggak akan jalan. Sehingga itu yang membuat videonya itu agak sedikit effort ya. Ketika kita mau pakai itu, kita harus pakai gimbal atau kita harus benar-benar steady ya. Kalau kamu tangan steady atau tangan bergetar, tulis di kolom komen. Oke, Sep. Jadi itulah dia dua A15 yang bisa membuat kalian semua punya opsi handphone baru dengan harga yang terjangkau. Hadir dengan 4G dan 5G. Pilihan warnanya juga banyak banget. Dan tentu saja ini sangat menarik. Karena spesifikasi yang baik, harga yang terjangkau, model yang gece banget. Kayak flagship-flagshipnya Samsung yang sekarang. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Thank you for watching. Pastikan subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Bye-bye.